Intro Pizza, pasta, dan kolesium Menjadi tiga hal yang sangat identik dengan Italia Tapi selain tiga hal di atas Menara Pizza yang ada di kota Pizza Juga menjadi salah satu ikon terkenal dari negara Italia Yang membuat menara satu ini jadi begitu populer Adalah karena penampilannya yang sangat aneh Sekilas menara Pizza memiliki tampilan Layaknya bangunan mirip seperti menara lain Tapi jika menara lain berdiri tegak lurus Menara Pizza justru miring Seperti akan jatuh ke tanah Banyak orang penasaran Bagaimana menara Pizza bisa terlihat miring Berikut ini tujuh fakta secara unik Tentang menara Pizza di Italia Kembali lagi di channel Duo Saudara TV Channel yang mungkin bisa menambah informasi Dan pengetahuan untuk kita semua Pertama Membutuhkan waktu hampir dua abad Untuk membangun menara Pizza Menara Pizza memang tidak setinggi menara Eiffel di kota Paris Tapi siapa sangka jika untuk membangun menara ini Italia membutuhkan waktu jauh lebih lama Dari pembangunan menara Eiffel Menara Pizza dibangun pertama kali pada tahun 1173 Dan di tahun 1178 Para pekerja berhasil membangun hingga lantai ketiga Sayangnya pembangunan ini harus terhenti Karena perang dengan negara-negara yang ada di sekitar Italia Kemudian pembangunan menara Pizza kembali dilanjutkan Pada tahun 1272 Namun pembangunan ini hanya berlangsung selama 12 tahun Sebelum kembali terhenti karena perang Pembangunan baru selesai di akhir abad ke-13 Dengan selesainya ruang lonceng pada tahun 1372 Atau sekitar 199 tahun Sejak pertama kali dibangun Kedua pernah menjadi pangkalan militer selama perang dunia dua Meski tidak sesempurna menara pada umumnya Tapi siapa sangka jika selama perang dunia dua Menara Pizza justru dijadikan salah satu markas militer Bagi tentara Jerman Walaupun bentuknya yang miring Bisa membuat menara ini jadi sasaran empuk bagi musuh Tapi tentara Jerman Merasa menara yang tinggi Bisa menjadi tempat yang tepat Untuk mengawasi keadaan di sekitar daerah tersebut Ketiga Struktur tanah menjadi penyebab utama Menara menjadi miring Mungkin diantara kalian bertanya-tanya Kenapa menara Pizza bisa miring Penyebab utamanya adalah karena fondasi yang dangkal Ditambah dengan struktur tanah yang lunak Terdiri dari pasir Tanah liat Dan endapan dari sungai Tuscano Arno Dan Sergio Membuat tanah tidak stabil Untuk menopang sebuah bangunan Kesalahan ini sebenarnya sudah disadari Oleh pekerja saat itu Pasalnya Ketika pengerjaan sudah sampai di lantai dua Bangunan yang seharusnya lurus Justru semakin miring setiap harinya Keempat Menara Pizza bukan satu-satunya bangunan miring Di kota Pizza Ternyata menara Pizza bukan satu-satunya bangunan miring Yang ada di kota tersebut Karena masalah struktur tanah yang tidak stabil Di sekitar menara Pizza Juga terdapat banyak bangunan yang miring Gereja San Nicola Yang berjarak setengah mil dari menara Juga memiliki bangunan yang miring Hal yang sama juga terjadi Pada gereja San Michel d'Eglise Calze Yang berjarak dua mil sebelah timur dari menara Juga miring sekitar lima derajat Kelima Tidak ada yang tahu Siapa arsitek dibalik pembangunan menara Pizza Meski menara Pizza Menjadi salah satu destinasi turis dunia Nyatanya sampai sekarang Tidak ada yang tahu Siapa sebenarnya arsitek yang membangun menara Pizza Banyak orang meyakini Bonano Pisano Sebagai arsitek asli menara Pizza Tapi Bonano Pisano Bukanlah satu-satunya arsitek Yang membuat menara ini Selain Bonano Ada Gaglielmo Yang juga membantu merancang desain menara Pizza Setelah Bonano Pisano Ada Giovanni di Simeone Yang kemudian mengambil alih pada tahun 1272 Terakhir menara Pizza ditangani Dan diselesaikan oleh Tomasso Pada tahun 1372 Keenam Menara Pizza diprediksi akan bertambah miring Setelah dua abad Setelah masa pembangunannya selesai Tanah di sekitar menara Semakin lemah Dan membuat kemiringan sebesar 0,2 derajat Meningkat setiap tahunnya Pada tahun 1990 Kemiringan menara Pizza mencapai 5,5 derajat Hal ini membuat pemerintah Italia khawatir Jika salah satu peninggalan sejarah ini Akan jatuh suatu hari nanti Untuk mencegah hal tersebut Tim insinyur di Italia Berusaha meratakan tanah Dan memperbaiki menara Pizza Sayangnya perbaikan ini Tidak menghentikan kemiringan menara Pizza Yang harus bertambah Hingga pada tahun 2008 Para insinyur berhasil membuat kemiringannya berhenti Jadi menurut para ahli Menara Pizza akan bertahan Setidaknya selama 200 tahun Jika tidak dilakukan perbaikan Maka menara akan kembali bertambah miring Setiap waktunya Ketujuh selain bisa semakin miring Arah kemiringannya juga berubah Kemiringan menara Sebenarnya sudah diketahui oleh para pekerja Di awal pembangunannya Ketika konstruksi menara dilanjutkan Dengan membangun lantai pada tahun 1272 Konstruksi ini Menyentak pusat gravitasi bangunan Dan membuat kemiringan menara berbalik arah Akhirnya setelah penambahan lantai 4, 5, dan 6 Menara yang tadinya miring ke arah utara Perlahan-lahan berubah arah ke selatan Nah itulah 7 fakta sejarah Tentang menara pisah di Italia Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai Tetap jaga kompakan Dan salam 2S Seduluran selawase Terima kasih telah menonton!